diberikan sertifikatnya dan diselesaikan maksimal 2 tahun ini, tidak lebih. Kenapa ini kita lakukan? Karena di banyak tempat saya mendengar, mendapatkan informasi bahwa tanah-tanah wakaf ini kalau enggak disertifikatkan, kadang masih ada sengketanya. Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini, pemerintah pusat pada saat saya 2 tahun yang lalu, sepuluh waktu di sini sudah saya perintahkan Perdana Menteri untuk landscape, untuk penataan parkir, semuanya dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sekarang selesai. Habisnya tadi pagi saya dapat laporan Rp45 miliar. Rp45 miliar. Jadi, tapi tadi Pak Yai masih menyampaikan ada dikit-dikit yang kurang, yaudah nanti kita tambah. Tadi beliau menyampaikan, pagar Pak, ya pagar. Nanti saya perintah lagi ke Menteri PU. Aduh, malu kecil. Malu lagi ke Puan Presiden. Terima kasih. Di sana. Tidak, tidak, tidak. Pada siang hari ini, kita akan menyerahkan 18 sertifikat, masjid, musola, dan surau yang ada di Sumatera Barat. Tetapi tadi pagi saya sudah memerintahkan kepada Menteri BPN agar seluruh masjid, musola, surau yang ada di Sumatera Barat ini diberikan sertifikatnya dan diselesaikan maksimal 2 tahun ini, tidak lebih. Kenapa ini kita lakukan? Karena di banyak tempat saya mendengar mendapatkan informasi bahwa tanah-tanah wakaf ini kalau tidak disertifikatkan, kadang masih ada sengketanya. Sengketa lahan, sengketa tanah itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, dengan tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat, maka yang namanya sengketa menjadi bisa kita hilangkan atas masjid, musola, maupun surau-surau yang ada di Sumatera Barat. Kami sudah memulai di Sumatera Barat ini dan nanti juga akan kita lakukan di seluruh provinsi yang ada di tanah air kita, seluruh masjid, seluruh musola yang ada harus diberikan sertifikat dan itu tanggung jawab dari Menteri BPN yang pada siang hari ini juga hadir di sini. Berdiri Pak Menteri. Saya belum mendapatkan informasi berapa jumlah masjid, musola, dan surau yang ada di Sumatera Barat, tetapi saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri tadi maksimal 2 tahun harus diselesaikan. Nomor 1 Bapak Sudirman Kaislas Cidraya, Kurau Kapalolanda, Kota Padang, luas 628 meter persegi. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 507 meter persegi, Kota Padang. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 21.965 meter persegi, Kabupaten Solor. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 1822 meter persegi, Kabupaten Padang, Pariang. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 1822 meter persegi, Kabupaten Padang, Pariang. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 713 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 611 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 1315 meter persegi, Kabupaten Pasaman. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 714 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 3192 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 433 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 322 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajit Musola Al-Karabidi, luas 445 meter persegi, Kabupaten Agam. Bapak Ajis Musola Al-Karabidi, luas 435 meter persegi, Kabupaten Agam. Saya kira ini akan kita lakukan di seluruh provinsi, kenapa? Karena banyak sengketa-sengketa antara yayasan dengan individu, antara keluarga dengan masjid, dengan musyola, banyak sekali hal seperti itu. Sehingga dengan sudah kita berikan sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah itu menjadi jelas. Sebaik untuk masjid, untuk musyola, di sini juga untuk surau, semuanya akan kita kerjakan. Target dua tahun inilah kita akan mengejar ke sana. Jadi secara general target kapan Pak? Dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun kita target yang selesai, seolah selesai. Di lapangan, di pengukuran, kemudian kalau masih ada komplain-komplain dari pihak lain, yaitu yang menyebabkan mundur-mundur, biasanya di situ saja. Tapi dengan sudah disertifikatkan, kita harapkan yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah yang berkaitan dengan yayasan atau tanah wakaf, itu betul-betul nanti bisa kita minimalisir. Pak, mengingat itu persoalan yang berlaku, kan sudah lama itu, Pak Pak. Ada terobosan apa untuk mempercepatkan? Ya ini dipercepatkan, dua tahun ini sudah dikejar, harus selesai. Harus selesai. Sudah, Pak Menteri BPN tadi? Selesai. Selesai. Sudah saya, waktu tadi sudah saya sampaikan. Selesai. Insya Allah, tidak ada masalah. Empat tahun, waktu ibaran BPN kan memaksini pembangunan masjid ini kan sudah selesai. Sampai sekarang kan, Pak Pak Sini melihat pembangunan ini juga sudah selesai. Tidak, jadi pembangunan masjid raya Sumatera Barat ini pemerintah pusat. Tadak saat saya, dua tahun yang lalu, selesai di sini sudah saya perintahkan BPN untuk landscape, untuk penataan parkir, semuanya dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sekarang selesai. Habisnya, tadi pagi saya dapat laporan 45 miliar. 45 miliar. Jadi, tapi tadi Pak Yai masih menyampaikan ada dikit-dikit yang kurang. Yaudah, nanti kita tambah. Tadi beliau menyampaikan, pagar, Pak. Ya, pagar. Nanti saya perintah lagi ke Menteri PU. Pak, mau nanya kabar baik yang lain, Pak. Katanya putrinya Pak Presiden sekarang sudah mengandung ya, Pak. Alhamdulillah.